Halo, selamat pagi, student. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan atau mata pencaharian. Anda bisa lihat di sini, profession and job. Jadi, profesi dan pekerjaan. Accountant itu adalah akuntan. Kemudian kalau arkitek, itu arsitek. Astronomer. Juga astronomer. Kemudian kalau author, itu pengarang. Dentist, dokter gigi. Carpenter, sukang kayu. Butcher, penjual daging. Baker, pembuat roti. Dokter adalah dokter. Kame, petani. Firefighter, pemadam kebakaran. Judge, hakim. Plumber, kukang tipa. Pilot, pilot. Pilot, nurse, perawat. Mechanic adalah ahli mesin atau mekanis. Police officer, policy. Psychiatrist adalah psikiater. Surgeon adalah dokter. Surgeon adalah dokter bedah. Teacher adalah guru. Ini adalah beberapa contoh pekerjaan ya. Kemudian job description. Job description mean apa yang dilakukan seseorang dalam pekerjaannya. Jadi kalau teacher, teacher, student. Pilot, flies plane. Kalau architect, designs building. Kalau butcher, sells meat. Kalau astronomer, studies universe or space. Kemudian author, writes book or novels. Kemudian baker, makes bread, cakes and cookies. Carpenter, makes things from wood. Doctor, examin, patient and cures illness. Kemudian dentist, examin, teeth and fixes teeth problem. Kemudian kalau farmer, plants, body and crops. Kemudian firefighter atau fireman, puts out fire. Kemudian kalau nurse, looks after six people. Kalau mechanic, repairs car and machine. Kalau plumber, fixes pipe. Jadi kalau untuk language fokusnya, untuk menanyakan pekerjaan seseorang, kalian boleh bertanya, what is his atau her job? Itu kalau untuk menanyakan pekerjaan dari satu orang. Kalau his, berarti yang ditanya adalah laki-laki. Kalau her, berarti yang ditanyakan adalah perempuan. Kemudian kalau yang ditanyakan lebih dari satu orang, kalian boleh bertanya dengan what are their jobs? Apakah pekerjaan mereka? Kemudian yang ketiga, kalian boleh menanyakan dengan what does he atau she do? Apa yang dilakukannya? Dia, dia, dia ini bisa perempuan, bisa laki-laki. Ya, kalau orangnya lebih dari satu yang ditanyakan, kalian bisa bilang what do they do? Apa yang mereka lakukan? Kemudian nomor lima ini untuk memastikan pekerjaan dari seseorang. Is he atau she, e atau en, blablabla. Diingat, kalian memakai e kalau huruf depan pekerjaannya bunyinya bukan a, u, e, o. Ya, kalian memakai n kalau huruf depan pekerjaannya berbunyi a, u, e, o. Kemudian yang nomor enam, itu untuk memastikan pekerjaan lebih dari satu orang. Are they, blablabla. Kemudian yang kedua, to ask about jobs description. Jadi untuk menanyakan tentang apa yang dilakukan atau deskripsi dari pekerjaannya. What does a blablabla do? Apa yang dilakukan titik-titik atau what do titik-titik do? Jadi yang pertama ini untuk menanyakan deskripsi pekerjaan dari satu pekerjaan. Kalau nomor dua, untuk menanyakan deskripsi pekerjaan lebih dari satu pekerjaan. Contohnya ya, ini lagi untuk menanyakan tentang workplace, tempat kerjanya. Where does a atau an work? Where do titik-titik work? Ini untuk menanyakan tempat kerjanya ya. Contohnya, what is his job? He is a mechanic. What are their jobs? They are nurses. Ingat, kalau ada what are, pakai their, nanti pekerjaannya ditambah S di belakangnya ya. Kemudian yang nomor tiga, is she a doctor? Yes, she is atau no, she isn't. Kemudian nomor empat, are they teachers? Yes, they are atau no, they aren't. Kemudian nomor lima, tentang deskripsi pekerjaan. What does a mechanic do? He repairs car. Kemudian tempat kerja. Where does a mechanic work? Ya, in the works of our guest station. Jadi, ingat-ingat hari ini, tadi kalian belajar tentang kosa kata pekerjaan, nama-nama pekerjaan. Kemudian, job description ya, atau deskripsi dari pekerjaan. Apa yang dilakukan seseorang dalam pekerjaannya. Kemudian, cara menanyakan pekerjaan seseorang. Dan cara menanyakan deskripsi pekerjaan seseorang, serta tempat kerja dari seseorang ya. Jadi, nanti kalian pelajari lagi di rumah. Dipelajari kosa kata yang baru. Dan cara menanyakan pekerjaannya. Oke, I think that's all our lesson for today. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye.